Saudara seorang karyawan restoran yang pada Maret lalu dilaporkan pengacara Hotman Paris karena menggelapkan uang perusahaan hingga ratusan juta rupiah akhirnya diringkus aparat Polresta Bogor Kota. Tersangka yang sempat buron ditangkap di Purbalinga, Jawa Tengah. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri di perusahaan milik pengacara kondang itu karena kecanduan judi online. Rekaman kamera pengawas sebuah restoran di jalan Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat milik pengacara kondang Hotman Paris ini memperlihatkan seorang karyawannya memboboh loker yang berisi uang jutaan rupiah 15 Maret lalu. Tersangka bernama Fadil Asyari ini bahkan diduga menggelapkan uang sebanyak 172 juta rupiah. Kasus ini pun viral usai dunggah Hotman Paris di akun media sosialnya. Setelah sempat buron aparat Polresta Bogor Kota akhirnya meringkus pria yang menjabat sebagai manajer restoran itu di Purbalinga, Jawa Tengah. Kepada polisi lelaki berusia 31 tahun ini nekat menghabiskan uang perusahaannya karena ketagihan bermain judi online serta untuk berfoya-foya dengan membeli sepeda motor dan barang-barang elektronik. Yang bersangkutan bekerja sudah selama satu bulan di Hotman tersebut. Kemudian yang bersangkutan mengambil uang dari loker tempat di mana dia bekerja sebanyak total 172 juta lebih. Nah yang bersangkutan mengambil uang tersebut tidak hanya satu kali saja. yang pertama 50 juta, yang kedua 90 juta, dan seterusnya. Uang 50 juta yang pertama digunakan untuk judi online. Kemudian 90 juta dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang diantaranya hutang untuk judi online tersebut. dan juga untuk membeli motor, membeli laptop, membeli handphone, dan lain sebagainya. Dari tangan tersangka polisi menyita uang tunai 1,4 juta rupiah, helm, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Akibat olahnya tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat.